Intro Tentang Kasiat Bunga Kitolot Untuk mengingatkan sebelumnya tentang bunga yang satu ini, bunga kitolot punya kasiat dan bahayanya, jadi untuk menggunakan bunga ini harus berhati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Bunga ini mempunyai nama lain yaitu bintang 5 atau kembang jangar. Dan lebih sering orang menyebut kitolot sebagai kitolot atau bunga ketarang. Daun kitolot mempunyai kandungan ekstra antara lain yaitu alkoloid, flavonoid, saponin, dan bunganya mengandung alkoloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Bunga kitolot banyak dimanfaatkan sebagai penyembuh masalah kesehatan mata. Bunganya juga dijual dalam bentuk tetes mata untuk penyembuhan berbagai gangguan mata seperti mata silinder, rabun dekat, rabun jauh, katarak, nyeri dan perih pada mata, juga iritasi. Cara penggunaannya ambil bunga kitolot hingga ke pangkal tangke bunga, cuci bersih, kemudian rendam dalam air bersih selama beberapa menit. Kemudian teteskan air dari ujung tangke bunga ke mata, sebanyak 2-3 tetes. Jangan kaget karena rasa dari bunga ini amat pedih di mata. Bunga kitolot juga dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit kiki. Caranya, tumbuk daun kitolot hingga halus dan letakkan ke dalam kiki yang berlubang. Daun kitolot untuk antibiotik alami terutama untuk luka ringan seperti lecet atau robek. Caranya, tumbuk daunnya dan balurkan pada luka dan sekitarnya, tidak dihancurkan untuk luka berat seperti luka subik dan dalam, sebab kalau daunnya tertinggal di dalam luka justru akan menyebabkan infeksi. Daun kitolot juga berkasiat untuk menyembuhkan radang tenggorukan seperti asma dan bronchitis. Caranya rebus 2-3 lembar daun kitolot, kemudian saring dan minum airnya sebanyak 2 kali dalam sehari. Tentang bahayakah bunga kitolot ini? Karena jika meneteskan air rendaman kitolot ke mata secara berlebihan, dapat mengakibatkan iritasi. Apalagi jika terus-menerus diteteskan pada mata, tentunya, misalnya dalam rentan waktu yang berdekatan, dan bunga tidak bersih sebelum digunakan. Dan jika mata Anda tidak bisa menerima set kimiawi dalam bunga tersebut. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena bunga kitolot mengandung zat-zat kimiawi seperti alkoloid, saponin, flavonoid, dan velifenol, yang memiliki efek samping jika terus-menerus diteteskan ke kurnia mata. Demikian. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax